kalau ada yang mudah kenapa ruseng susah Hai semua di video kali ini kita akan membuat teh poci ya masih tentang teh poci kita akan racik dengan bubuk buah supaya rasanya lebih segar dan enak ya teman-teman dengan modal bubuk teh atau teh tubruk kita bisa bikin minuman yang enak ini bisa untuk ide jualan minuman ataupun kita nikmatin sendiri di rumah yang tentunya bahannya mudah untuk didapat juga mudah untuk dibuat langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya cus markimul Mari kita mulai untuk bahannya disini aku pakai dua bungkus kecil teh tubruk poci ya ini sekitar 16 gram karena masing-masingnya 8 gram ya teman-teman ini satu kotak aku pakai dua warna kemudian disini ada bubuk buah aku pakai nutrisali yang rasa anggur ya teman-teman kemudian disini aku siapkan untuk piang tehnya nanti airnya kita akan pakai satu liter atau seribu mili ya teman-teman untuk air bersihnya untuk pemanisnya atau gulanya kita pakai 150 gram ya teman-teman untuk satu liter air kemudian aku siapkan ini es batu ini secukupnya ya untuk penyajiannya nanti untuk cara membuatnya pertama kita siapkan panci selanjutnya kita akan tuang terlebih dahulu air bersih ini aku masuknya secara bertahap karena karena gelas takarnya banyaknya cuma 500 mili jadi kita isi bertahap ya kita isi dua kali untuk satu liter air ya teman-teman kemudian kita akan masukkan gula putih Hai kalau teman-teman maunya sedang untuk manisnya bisa pakai 100 gram kalau untuk 150 udah cukup ya untuk manisnya karena kita akan tambah dengan bubuk buah selanjutnya kita akan pindahkan pancinya ke atas kompor dan kita akan aduk sambil kita rebus dengan api sedang ya kita akan aduk bahan yang sudah kita masukkan tadi gula dan air ya teman-teman kita akan rebus Hai setelah gula mulai larut dan air mulai panas kita masukkan bubuk tehnya ya di sini bubuk tehnya aku pakai poci teman-teman ya Hai selanjutnya kita aduk kembali supaya bahan biang teh kita tercampur dengan sempurna sambil kita rebus ya teman-teman untuk biang teh ini kita akan rebus hingga mendidih ya Hai tujuannya kalau kita buat banyak supaya tehnya itu kalau nggak habis bisa kita simpan di kulkas dan hasilnya masih tetap bagus ya karena kita enggak cuma kita seduh tapi kita rebus ya teman-teman selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan channel ini dan selamat datang untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini semoga channel ini bermanfaat dan sukses untuk setiap usaha yang teman-teman lakukan terima kasih sudah mampir untuk pembuatan biang tehnya ini enggak aku seduh ya teman-teman dengan air yang mendidih tetapi ini aku aku masak ya teman-teman sampai airnya mendidih Hai supaya ini hasilnya lebih cepat ya kalau di cuma di seduh nanti lara nungguin ya kalau gini kan cepat jadinya jadi untuk proses pembuatan tehnya ini memang aku seduh supaya lebih cepat ya teman-teman dan tidak banyak memakan waktu untuk nunggu ya supaya tehnya lebih berasa saja kemudian setelah menjadi kita matikan kompornya dan kita biarkan dingin kemudian kita saring atau kalau mau disaring panas juga enggak apa-apa ya teman-teman misalkan untuk sajian teh panas ya tinggal disajikan saja kalau mau tambah merasa biar ditambah dengan bubuk buah kalau untuk panas tapi kalau untuk bikin dingin kita bisa dinginkan dulu ya teman-teman untuk tehnya dan untuk penyajiannya kita bisa siapkan disini ada kelas cup 14 os aku pakainya kemudian aku tuang ini bubuk buah nutrisari kalau temen-temen bubuk buahnya enggak mau terlalu tajam temen-temen bisa pakai setengah dari satu bungkusnya bubuk buahnya ya temen-temen atau nutrisarinya ini aku pakainya satu bungkus jadi untuk rasa anggurnya ini lebih dominan teh dengan rasa anggur tapi kalau temen-temen mau rasa anggurnya enggak terlalu tajam temen-temen bisa pakai untuk nutrisarinya cuma setengah saja ya setelah bubuk buah atau perasa buah larut kita masukkan es batu secukupnya ya temen-temen di sini aku isi sampai penuh untuk cup 14 osnya ya Nah seperti ini setelah kita isi dengan es batu kita tuang biang teh yang sudah kita buat kita tambahkan lagi ya yang yang tadi untuk melarutkan bubuk buah yang ini untuk melengkapin dan selanjutnya kita akan aduk sebelum kita akan coba mari kita coba markicap hmm rasanya enak dan segar ya temen-temen jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan minuman atau sirup untuk minuman jangan lupa like share komen dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat God bless you all